Halo guys, selamat datang kembali di channel Monsters Aku. Kita akan kembali berewek lagi di set yang paling baru untuk Pokemon Game Kartu Koleksi. Kali ini kita akan berewek yang namanya Master Serangan Tunggal. Jadi ini temanya merah, gue udah pake baju merah juga. Kalau kalian belum liat video gue yang pertama untuk set yang baru ini, gue akan kasih linknya disini ya. Kemarin pas kita berewek box itu, kita berewek 3 box dan kita dapetin 3 High Rarity. Mudah-mudahan di video kali ini dan di unboxing kali ini kita juga dapetin High Rarity juga yang sama. Ini gue cuma 2 box karena semua kartu yang gue butuhkan itu ada di yang Serangan Bruntun. Nah kalau ini gue emang cuma nyari untuk ya koleksi aja sih kayaknya ya. Kalau kalian mau tau isinya itu apa aja set ini, kalian bisa scan barcode ini. Jadi kalian tinggal scan barcode-nya dan kalian akan ditujukan ke website. Di set ini tuh alternate artnya itu menurut gue keren-keren banget. Mulai dari set ini ke depannya itu bakal keren-keren banget. Dan banyak alternate art yang gue incer sebenernya. Gue akan guntingin dulu atasnya ya. Dan nanti kalau udah, I'll be back. Oke ini semua udah gue guntingin atasnya dan kita akan coba lihat dapet apakah gue ini. Ini adalah box yang pertama ya dari Serangan Tunggal. Sebenernya warnanya keren sih, merah. Gue lebih suka merah daripada biru. Nggak banyak sih kartu yang gue cari, mungkin lebih ke koleksi kayaknya. Oke, kita lihat aja. Kalau misalnya biasanya sih kalau gue nggak nyari gitu malah dapetnya bagus-bagus ya. Let's see, let's see. Oke. Kita lihat dapet apa. Ini. Uh, Bronzong. Bronzong ini cukup menarik ya. Dia punya ability, lihat deh. Dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri. Pilih satu energi metal yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Lalu pindahkan ke Pokemon sendiri lainnya. Jadi kita bisa mindah-mindahin energi sesuka kita. Jadi, wow. Kalau kalian main metal box di kali ini, ini cukup dicari sih untuk pemain metal. Bronzong, nice. Likiliki. Electabuzz. Houndur. Vero. Pembagi pengalaman ini reprint ya. Kalau misalnya kalian udah punya kartu ini, dengan artwork yang lama, walaupun ada rotate pun, kalian tetap bisa pakai. Oke. Belum keluar V-nya. Dan Houndoom ini juga salah satu kombo yang dicari oleh serangan tunggal. Karena dia punya ability yang mirip dengan Octillery sebenarnya. Ini, dengan ini kita bisa nyari energi serangan tunggal yang mungkin nanti akan kita dapetin nanti. Dan itu kita langsung colokin ke Pokemon serangan tunggal kita. Meskipun kita dapet 2 damage, menurut gue masih oke lah. Trempah. Tepik. Slow Pop. Bronzor. Mustard yang serangan tunggal. Kartu ini hanya dapat digunakan saat kartu pegangan sendiri. Hanyalah satu kartu ini saja. Pilih satu Pokemon serangan tunggal dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck, setelah itu ambil 5 kartu dari atas next sendiri. Agak susah ya kayaknya. Hany, kita harus satu dulu soalnya. Zubat. Spearpa. Spearrow. Wuuuuh, ini dia. Kayaknya di box 1 ini kita akan dapetin Urshifu V-Max yang serangan tunggal ya. Ini menarik banget. Nanti V-Max yang menarik sebenarnya. Ini gymnya yang baru atau stadiumnya. Kedua pemain satu kali pada tiap giliran sendiri dapat membuang satu kartu serangan tunggal dari kartu pegangan sendiri ke trash, lalu bisa mengambil 2 kartu. Jadi misalnya kita punya kartu ini di tangan, kita bisa buang ke trash dan kita bisa ambil 2 kartu. Cukup berguna buat drawing juga sebenarnya. Nice. Oke, 5 yang berikutnya. Gue cuman berharap lagi-lagi gue cuman berharap dapetin alternate art karena gue belum dapet. Dan alternate artnya bagus-bagus banget. Mudah-mudahan kita yang kali ini beruntung ya. Kita coba lihat deh. Siapa tau kalau misalnya gue gak nyari atau berharap malah dapet guys. Ya gak? Likitang. Skaterbuck. Grampik. My God. Oh my God. Si, kalau gak dicari-cari malah surprise buat gue. Oke, dapet houndoom yang ultra rare. Keren banget. Sebenernya ini sama. Sebenernya ini sama ya. Cuman bedanya ini emas. Keren, keren, keren. Wow. Dan ini kepake banget dan kalau liat ini tuh shiny. Jadi warnanya beda. Warna houndoomnya kan? Yang UR itu selalu shiny kalau disini. Ya, keren banget. Wow. Nice. Escape prop ini juga reprint. Kalau kalian punya artwork yang lama, tetap masih bisa dipake. Aduh. Emang begitu. Kayaknya kita gak boleh berharap. Oke, gulungan bab kemarahan. Ini gulungannya sama ya. Kita colokin ke Pokemon kita. Dan kita disini bisa mendapatkan tambahan jurus. Kalau disini kemarahan memuncak. 10 ditambah kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 10 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Jadi, kalau kita punya damage 100, ya serangan dia adalah 110. Wow. Bisa sakit banget sih ini kalau dikasih ke V-Max-nya. Spoink. Durant. Yamper. Eggie slice foil lagi. Oke, houndur. Spigpa. Cimeco. Dan... Wuuu... V. Tapu Koko V. Oke, oke. Dan dapet lagi-lagi. Oke. Lima yang berikutnya. Ya, kita emang tidak boleh berharap banyak. Agar kita tidak kecewa. Dan ternyata dikejutkan seperti ini. Keren loh itu. Mewal. Likitang. Mercrow. VB. Ini juga kayaknya menarik juga nih. Pada giliran ini, kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon V-Max sendiri tidak terpengaruh oleh efek yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Wow. Ini sangat-sangat berguna. Kalau kita main V-Max. Dan kayaknya kita bakal banyak main V-Max. Jadi kayaknya bakal masuk ke banyak deck. Oke lanjut. Grampik. Prime Map. Ini juga menarik loh guys. Ya. Kalau misalnya kalian lihat. Jurus keduanya dia, ledakan kemarahan besar. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 50 untuk tiap Pokemon yang memiliki token kerusakan di cadangan sendiri. Jadi bayangin nggak, kalau misalnya kita udah punya banyak token kerusakan, kita pakai Houndoom, ini juga dapat token kerusakan. Ini juga sebenarnya ada sinerginya di sini. Ya nggak? Kalau kalian juga main deck Spiritomb, kalau kalian tahu itu juga nambah-nambah token kerusakan. Mungkin ini bisa bersinergi dengan Spiritomb juga. Prime Map. Dengan 2 energi, serangannya total bisa 250. Wow. Bruno. Ini trainer di serangan tunggal. Kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke deck. Setelah itu ambil 4 kartu dari atas deck. Jika ada Pokemon sendiri yang KO pada giliran lawan sebelum ini, jumlah kartu yang diambil menjadi 7. Wow. Oke, Manky, Houndscrow, Emboar, Salazel, Slope of Fligar, Bronzor, Set Camping. Apa nih? Gue baru lihat. Giliran pemain akan selesai jika menggunakan kartu ini. Oke. Kita bisa nyari kartu apapun dari deck, tapi giliran kita langsung selesai saat itu. Agak tricky juga ya makanya. Lanjut. So far kita udah ada... Ini gue nggak tau, ini hitungannya kayak high rarity ya. Jadi kita udah ada 2 V. Masih bisa dapetin 3 lagi lah. Termasuk VMAX-nya. Oke. Ini kayaknya yang belakang ini V... Uh... Hmm... Ini VMAX ini. Tapi kayak kuning-kuning gini kayak si Tapu Koko ini. Hah! Oh, kan bener. Tapu Koko VMAX. Oke. Dan ini yang tadi gue bilang, Energi Serangan Tunggal yang bisa dipanggil oleh Houndoom. Jadi ini kombonya. Kita dapetin pieces-nya di sini ya. Nice. Oke. Ini 5 yang terakhir. Harusnya masih ada 2 Pokemon V lagi. Dan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 2 Pokemon V harusnya ini. Jatahnya. Bener-bener. Oke. Kita lihat, guys. Mustard lagi. Licky Tongue. Iya. Tiranitar V. Ini... V yang kita yang pertama. Masih ada 1 lagi. Let's see. Duran. Karko. VB lagi. Morpeko. Espur. Ini yang detik-detik terakhir. Oh. Dapetnya foil. Dapetnya foil kita. Yep. Wah. Ini dapet pot vitalitas. Ini juga salah satu yang berguna di serangan tunggal ya. Kita bisa pilih paling banyak 2 lembar energi serangan tunggal. Dari trash sendiri. Lalu kocok kembali ke deck setelah memperlihatannya lawan. Jadi... Kita bisa ngambil ini lagi kalau udah kebuang di trash. Berguna ini. VMAX-nya kita udah dapet taku koko. Dan high rarity-nya ini keren banget sih. Ini keren banget. Dapetin houndum emas. Sleeve-in dulu. Abis itu kita akan coba... Box kita yang kedua. Kita tadi hit high rarity lagi. Cukup beruntung. Tapi belum ada alternate art di sini. Susah banget nyari alternate art ternyata. Wah. Kacau juga nih. All right. Mudah-mudahan yang di box kedua ini kita dapet alternate art untuk high rarity-nya ya. Oke. Let's see. Ligitang murkrow as poor houndum lagi. Foil kita yang pertama. Mustard. Cagnia. Koli-koli. Ini sebenarnya set yang tidak terlalu gede ya. Jadi mungkin... Kalian akan ngeliat pokemon-nya itu-itu aja sih. Karena memang begitu. Cuman 70 kartu. Biasanya kita dapetin yang jauh lebih besar dibandingin itu. Jadi kayak... Berasa itu-itu lagi aja nih pokemon-nya. Wuh. Tiranitar V. Ini pokemon pertama kita. Nice. Pot vitalitas. Spiupa. Chimeko. Mewile. Gobat. Dan Stonejourner. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah gue akan mendapatkan alternate art? Let's see guys. Oke nih foil kita yang berikutnya. Ini kenapa gue disini by the way. Baru sadar. Slow bro. Likitang. Wow. VMAX. Wow. Gue dapet VMAX lagi nih. VMAX apakah ini? Kita lihat. Flapple VMAX. Apa ini ya? GMAX rolling. 250 minus. Kerusakan akibat serangan ini berkurang sejumlah 10 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki pokemon ini. Tapi kalau misalnya dia belum kena damage sama sekali. Ini bisa lumayan banget sih. 250. Itu gak kecil loh. Lanjut ya. Oke VMAXnya udah keluar. Gulungan. Oke. Foil ini kayaknya. Oke. Aegislas. Energi lagi. Beligar. Alec Tabas. Bronzor. Flapple V. Pasangannya dan Slowbro. Alright. Yang berikutnya. High Rarity masih belum keluar. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Oke. Let's go. Set camping. Espur. Bronzor. Bronzong. This is nice. This is nice. Coltet. Morpeko. Sparrow. Yamper. Oke. Salandit. Zubat. Dan. Belum ternyata. Pot Vitalitas. Kemana ini V-nya? Dan kemana High Rarity-nya? Up. 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 Mimikyuvie. Dan Bruno. Mimikyuvie ini punya ability Dummy Doll. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan ke cadangan. Mimikyuvie tidak dapat menerima kerusakan akibat serangan Pokemon lawan hingga akhir giliran lawan berikutnya. Ini mirip di game aslinya ya. Karena dia untuk nyerang Mimikyuvie ini kayak kita butuh hit sekali dulu untuk mematahkan apa namanya Dummy-nya dia itu. Lucu juga. Oke. Ini lima yang terakhir. V-nya udah keluar lima. Masih ada satu kesempatan lagi. Kita dapetin V. High Rarity belum keluar guys. High Rarity belum keluar. Harapan itu ada. Harapan itu ada untuk dapetin High Rarity. Loh. Ini kenapa banyak yang nyangkut? Apakah ini pertanda? Banyak yang nyangkut adalah High Rarity. Kita lihat. Oke itu tadi V. Gue udah ngeliat sih. Itu ada V-nya. Tapi kita lihat dapetnya apa ya. Spoing. Scatterbug. Carco. Aegislash. OSR kita dapetnya. Oke kita sembunyiin dulu. Morpeco. Scatterbug. Dan. Yap. Let's see. Ini High Rarity kita sih. Hitnya dapet apakah ini? Wow. Ushifu. V yang SR. Keren banget ya. Gue sebenarnya secara pose, secara bentuk gue lebih suka yang Serangan Tunggal sih. Keren banget. Keren. Cuman kalian harus bayangin kalau ini dapetin yang Alternate Art ya. Ini gue akan kasih lihat gambar-gambar Alternate Art yang di Serangan Tunggal ini kira-kira dapet apa aja. Ya ini. Keren-keren banget menurut gue. Jadi kita dapetin SR-nya ini nih. Hits kita. Ini kayaknya masih bisa dapet 1 V lagi harusnya. Ya. Masih bisa. Masih bisa. Mungkin dapetinnya. Ya nggak tau sih gue nih. Dapet apa ya. Nggak ketebak ya. Ini gue tidak ada bayangan mendapatkan apa. Atau jangan-jangan bahkan nggak ada V lagi. Karena itu udah masuk tadi. Oke. Foil. Inti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh. Abis guys. Harusnya kita nggak dapet lagi ya. VB. Oke. Gue akan beres-beres dulu. Dan kita akan coba recap ya. Kita dapet apa aja untuk 2 box ini. Oke guys. Ini yang tadi gue udah beresin dari 2 box ya. Ini yang kita dapetkan. Kita dapetin 1 set Flapple. Dan Flapple VMAX-nya. Tiranitar V. Urshifu. Sayangnya nggak ada VMAX-nya ya. Tapi kita dapetin High Rarity disini. Urshifu V. Yang serangan tunggal. Yang SR. Dan kita dapetin Taku Koko V. Dan VMAX-nya. Mimikyu V. Dan lagi-lagi High Rarity-nya adalah. Houndoom ini. Ini keren banget menurut gue. Jarang-jarang gue dapetin yang emas kayak gini. Jadi. Gue cukup beruntung. Dalam 1 box itu dapetin 2 hit. High Rarity seperti ini. Kadang-kadang soalnya enggak. Dan ya itu tadi. Mungkin yang menarik adalah. Untuk energi kayaknya 1 box itu bisa dapetin 1 ya. Bahkan mungkin lebih. Kalau misalnya energi yang serangan tunggalnya. Kalau kalian mau cari ya. Gue cuma dapetin dari 2 box. Dapetin 2 doang. Jadi mungkin 1 box itu dapetin 1. Mungkin bisa lebih sih harusnya. Mungkin bisa lebih. Karena ini cuma 2 box saja. Jadi mungkin enggak bisa dijadikan patokan juga sih sebenarnya. So. Ini. Hasil berewekan. Serangan tunggal. Ya. Ini lebih ke arah koleksi sih. Karena emang bener-bener enggak ada yang gue cari. Kecuali paling trainer-trainer-nya kayak VB. Kayak gini ya. Tapi so far. Dengan ini gue happy banget sih. Nice. Buat kalian yang mau beli juga gue udah kasih link-nya di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau beli silahkan beli dari link itu. Ada Tokopedia-nya. Mereka juga udah pasti ready stock. Untuk set terbaru dari Pokemon ini. Jadi kalau kalian suka video ini. Please like. Dan juga subscribe channel Monsters aku. Biar kalian enggak ketinggalan lagi. Kalau misalnya gue bikin konten soal Pokemon TCG juga. Dan ya. Mungkin itu dulu videonya. See you on the next video. Daru out. Sub indo by broth3rmax